Ya adakah semuanya inilah pelabuhan IKN Nusantara ya Kita bisa lihat di depan sana itu adalah kota Balipapan ya adakah semuanya Nah ini depan kita juga ada beri ya dari Karyangau menunggu pelabuhan Menajam Masjid Nusantara ya adakah semuanya Jadi menunggu satu jam kalau naik beri kalau naik beri 45 menit Nah kita melihat itu adalah kilang Balipapan ya Merupakan tempat distribusi BBM kita ya Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rakan-rakan semuanya semoga kalian selalu baiknya Nah hari ini keluarga Yungken kembali jalan-jalan melihat infrastruktur yang ada di IKN Nusantara Nah kali ini keluarga Yungken akan menyeberangi Selat Teluk atau Teluk Balipapan ya Menuju dari penajam Pasir Utara Ibu Kota Negara Baru Gita menuju ke kota Balipapan Nah seperti inilah kesibukannya Sangat ramai di akhir pekan ya adakah semuanya ada tiga penyeberangan Di sini ada beri kemudian ada speedboat dan perahu gelosok Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, serta sharenya video keluarga Yungken Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi dan pengetahuan kita Tentang infrastruktur dan jalan-jalan ya di IKN Nusantara Nah siang hari ini keluarga Yungken akan menyeberangi Teluk Balipapan Semoga kita selamat sampai di seberang sana Penempuh jarak sekitar 45 menit ya Di perjalanan naik ke otom ini Suasana di siang hari ini cukup cerah Ini sekitar jam 4 sore ya adakah semuanya cukup adem-adem ya Itu tidak terlalu strict ya Tapi ombak lumayan tinggi ya Mengadarkan semuanya di siang, silang sore hari ini Beginilah suasana di Teluk Balipapan ya Ini merupakan akses yang sangat penting bagi ekonomi dan pembangunan di daerah selatan Kalimantan Timur ya Ada dua kebupaten di sini Ada kebupaten penanjam pasir utara Kemudian di paling ujung adalah kebupaten pasir utara tadi Di Teluk Balipapan ini merupakan akses yang sangat penting bagi masyarakat di daerah selatan Kalimantan Timur ya Juga di wilayah provinsi Kalimantan dan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat juga Melalui jalur dikai untuk Teluk Balipapan Timur dan Paswani ya Jadi pembangunan terus dilakukan di sekitar pelabuhan ini ya Ada peri di depan kita sana, kita lihat ya Ini segera akan bersandar di daerah penajam ya Ini dari Karyangau ya Jadi di Karyangau sana juga sedang yat-gatnya Dalam pengerjaan pembangunan tol ya Menuju ke Pulau Balang ya Nah Pulau Balang itu di depan sana ya Dan semuanya jauh dari sini sekitar 1 jam perjalanan ya Kalau kita naik segera di Karyangau Kalau kita di daerah sini ini Ini ujung dari Teluk Balipapan ya Dari Karyangau di depan kita Di sana juga sudah ada Balipapan ya Kelihatan dari penajam sini Kota Balipapan ya Sangat berbeda ya Antara Balipapan dengan penajam Pasiru Utara pembangunannya Tapi mudah-mudahan dengan adanya IKN Nusantara ini Bisa memberikan dampak positif ya Bagi prasidur dan pemerataan pembangunan Nah di depan kita juga itu ada milang minyak ya Jadi Kalimantan Timur ini merupakan Sumber daya alam yang sangat luar biasa Selain botebara juga penyak bumi Sudah terdapat di Karyangau Timur ya Nah di depan kita itu adalah tempat pengilangan minyak ya Jadi untuk wilayah Timur Pengambilan minyak BBM dan sebagainya Jadi urat nadi di Kalimantan Timur ya Ini salah satunya ada di Pelabuhan Senajam Pasiru Utara Dan Tunya Berangan di Petas Masyarakat Ya karena ini lumayan dekat ya Sudah terdapat semuanya cukup Pertanyaan ini sudah masuk ke kota Peripapan ya Tetapi kalau kita melewati IKN Nusantara ini Cukup jauh ya Dari Peripapan menuju Somboja juga sudah 30 km ya Belum masuk lagi ke IKN Nusantara Nah rekan-rekan semuanya di depan kita itu Tempat hilang minyak tadi ya Kita sebentar lagi akan sampai ya Ini videonya saya botong-botong ya Karena cukup lama ya 45 menit di perjalanan kita Di daerah penyeberangan Pembelum 25 panjang Kalian wajib ke sini ketika ke IKN Nusantara Dan pembangunan infrastruktur di wilayah IKN Nusantara Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan ya Kalau kalian ke Penajang Pasir Utara Wajib naik klotok ya Tapi yang fobia terhadap air laut Mungkin cukup menaik peri Atau pengen cepat juga bisa naik speed ya Dari tahap sebutnya Mungkin itu saja informasinya Jangan lupa subscribe, like, and comment Serta share-nya video keluarga IKN Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi Dan nilai tambah buat kita semua Dadah Dadah